Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusari, Salam Alpiari Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan Semoga selalu diberikan limpah Hantisi yang banyak halal dan barokah Amin Oke teman-teman kembali lagi dengan Alger Channel ya Untuk video kali ini kita akan review Alpiari minimalis saya Yang baru jadi Baru 95% sih Belum jadi ya Karena memang masih ada pintu Yang belum selesai ini Tinggal nanti kita bikin terus pasang Sama sebelah sini teman-teman Jadi untuk Alpiari minimalis ini Ukurannya Panjangnya 230 cm atau 2,30 m Tingginya 2 m pas Tingginya 2 m pas Dan lebarnya 50 cm jadi minimalis sekali teman-teman Kayak dulu Waktu pertama saya bikin Youtube video Alpiari Yang ada di lantai bawah Itu juga Alpiari minimalis sekali Bahkan lebarnya Ini tidak hanya kelima puluh teman-teman Waktu itu 47 cm Nah ini lumayan lebih lebar dikit Ini posisinya di lantai 2 Jadi tidak di bawah Nah ini kebutuhannya buat Pleci Pleci 2 pasang ya Pleci 1 pasang Sama mandanami 1 pasang Itu ada di kandang Bulat teman-teman Jadi Jadi saya kalau punya burung tuh Yang ini kandangnya besar Nah makanya Kita bikinin aviary minimalis Yang mungkin minimalis sekali Ya teman-teman Nah ini jadinya kayak gini teman-teman Sudah jadi ya Ini ada tanemannya juga sudah full Bagus Ada tempat sarang Ini forma apa Nah tau ya Nanti mau mempercayai apa Yang penting Kita sediakan ya teman-teman Nah ini teman-teman kayak gini ya Botoknya ya Ini ada tanemannya Nanti akan kita review detailnya Detailnya kayak apa Ini Aviary minimalis saya ini Nanti akan kita review detailnya ya teman-teman Ini Apa tanemannya apa aja Nah nanti kita akan Review teman-teman Oke teman-teman Ini informasinya Alhamdulillah sudah jadi Walaupun 95% ya Karena Waktu saya yang ada Jadi waktu sebentar-sebentar bikin Sebentar-sebentar bikin Jadi gak Tiap hari bisa Bikin ini teman-teman Makanya Alhamdulillah sudah jadi Langsung aja kita Review Aviary minimalis Yang ada di Algergen Oke langsung kita lihat teman-teman Oke langsung aja kita review ya teman-teman ya Aviary-nya Aviary minimalis Nah ini yang dari dalam dulu Kita review ya Ini tanemannya ada Sirih gading Jadi Kalau sirih gading itu Tumbuhnya cepat ya Dan Gak perlu banyak Matahari Yang penting Setiap hari disiram Insya Allah cepat Ini teman-teman Nah Ini tanemannya Sirih gading Nah ini juga ada Apa Sarang Sudah kita siapkan Ya Mudah-mudahan aja Nanti mau bersarang ya teman-teman ya Nah ini Sarang-sarangnya Nah ini tanemannya teman-teman Ini ada taneman Yang bekas Aviary dulu ya Ini bunga ya Taneman bunga Ini Gak tahu namanya apa ya Kayak daun singkong Modelnya apa daun kates Ini ya Nah ini Mangga Nah ini mangga Tapi kayaknya kurang survive ya teman-teman ya Ini pada kering-kering Nah ini yang bagus nih Jeruk ya Kemarin sempat dispanjang Kita potong Biar gak terlalu tinggi Nah ini Pakainya pot ya teman-teman ya Karena ini di lantai 2 Jadi menggunakan pot saja Karena kalau menggunakan tanah Takutnya Apa ya Ada kebocoran itu susah Untuk karena sudah bawahnya itu kan kamar ya Nah ini pakai pot ya teman-teman ya Ini potnya Terus yang ini Yang ini Pohon beringin Pohon beringin ini juga cepat banget Tumbuhnya ya Gampang banget tumbuhnya Makanya Kita kasih pohon beringin Nah Jadi Untuk kondisinya seperti ini teman-teman Nah ini kembali lagi ukurannya 2 meter 30 Panjangnya Terus Tingginya 2 meter Lebarnya 50 teman-teman Oke teman-teman Mungkin teman-teman bertanya Ini apa ini putih-putih nih Ya Nah ini detailnya Seperti ini teman-teman Jadi bikinnya Pakai kabel tis Kita bukan pakai Apa ya Ripet Atau Baut seperti ini Ya kan untuk nyambung-nyambung Pakai murut seperti ini Cuman kalau untuk Masang kawatramnya Seperti ini teman-teman Nah Tapi ini khusus burung-burung Yang bukan burung paru bengkok ya Kalau burung paru bengkok Di gigi-gigi juga Putus Nah ini Karena burungnya burung pleci ya Teman-teman ya Ini Berawal dari ini Burung pleci Sama mantenan min ini Terlalu kecil Kandangnya Makanya Kita akan Masukin sini teman-teman Bikin api hari Nah nanti Kalau udah selesai Bikin pintunya Sama sini teman-teman Pintunya ada di sini nih Ini Nah Ini pintunya ada di sini Pintu gede ya Nanti kalau Mau ganti tanaman Apa gimana Nanti dari sini Kalau memang origin ya Nah ini tinggal pintu Ini sama Itu paling sebentar Juga selesai ya Nah ini penampakan Dari sini ya teman-teman ya Nah insya Allah Mudah-mudahan Burungnya Apa Petah ya teman-teman ya Sehat Nanti di sini Karena Termasuknya kandangnya Lebih Besar Nah ini tatakan Buat minuman Dan tempat Mungkin Ya buat Pur Buat Ulet nanti di sini ya teman-teman Jadi kita Si Di sini aja Buat minum Sama sebelah sini teman-teman Kita kasih dua Nanti kan burungnya Kalau bisa misalnya Nambah lagi Biar gak rebutan Nah kita masukin Ini buat tempat Makan sama minum Ini juga makan sama minum Teman-teman Nah ini Di sini juga Oh termasuknya Bisa kena hujan ya Teman-teman ya Nah ini jadi Seolah tanamannya Subur Karena kena air hujan Selain kita siram juga Nanti bisa kena air hujan Oke teman-teman Untuk Review-nya Aviary minimalis Ya Algar channel Insya Allah cukup sekian ya Ini penampakannya Semoga Buat teman-teman Yang pengen bikin Aviary Minimalis Ya Kalau Bagus ya Mau gak ditiru Adanya seperti ini teman-teman Oke teman-teman Insya Allah Videonya cukup sekian Salam Lestari Salam aviari Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Algar channel Supaya Nanti Tidak Ketinggalan Video-video Baru Algar channel Oke insya Allah Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh